Rumah Joglo Betawi Rumah Joglo tidak memiliki pintu belakang dan kamar-kamar. Setiap bagian rumah Joglo mempunyai fungsi masing-masing. Serambi belakang berfungsi untuk menerima tamu perempuan, sedangkan serambi depan untuk menerima tamu laki-laki. Pada rumah Joglo, pintu masuk terdapat di samping rumah. Rumah ini memberikan bentuk bujur sangkar apabila dilihat secara keseluruhan. Saya buat rumah ini ide atas berdua dengan suami saya, Almarhum Bapak Haji Wahyudin. Dan itu tahun 2008, kami pergi ke Ciganjur, Jakakarsa untuk melihat contoh di sana dan membawa tukang ke sana. Setelah itu, kita mulai bangun rumah ini. Untuk melestarikan budaya Betawi, karena kami orang Betawi. Kita tahu lah kalau mana kita punya rumah gitu, kalau kita tuh orang-orang Betawi, jangan sampai meninggalkan budayanya di sendiri gitu. Ya untuk next berikutnya, mudah-mudahan anak-anak kami bisa buat rumah seperti ini lagi gitu. Agar untuk melestarikan budaya kita, agar tidak hilang gitu loh. Rumah kami dibangun di sini, di Kampung Keramat, Kelurahan Cilindetan. Tahun 1911, dibangun kembali. Istilahnya dipindahkan. Kalau dulu berada di daerah Pasar Minggu, menempati rumah ini adalah generasi yang keempat. Yang pertama dari buyu saya, kakek saya, sampai ayah saya. Orang-orang di sini, banyak yang ini istilahnya rumah papan. Karena kesemuanya itu, Alhamdulillah di depannya ini dari papan. Kiri khasnya ya memang benar-benar ala Betawi lama nih. Jadi bukan ala Betawi metropolita nih, ini masih ala Betawi lama. Rumah Joglo ini memang umumnya didirikan oleh, kalau zaman kolonial itu bisa oleh Tuan Bek, atau Kepala Kampung, atau Pak Lurah zaman sekarang itu, atau orang-orang seperti Rehen, zaman sekarang itu Bupati, Bupati Pulauan Seribu, atau Bapak Wali Kota. Karena bentuknya yang memang menjorok luar, dan nanti di depannya itu bisa didirikan semacam belandongan untuk menampung tamu-tamu yang ada di sekitar situ. Karena rumah itu memang dimiliki oleh Bobongkot atau tokoh masyarakat yang setiap saat orang-orang minta nasihat kepada dia. Arsitektur, tadisi rumah Betawi, itu ada empat macam. Itu satu tipe gudang namanya, terus tipe kebaya, rumpah pang, kebayaan jongglo, dan rumah panggung. Baik tipe gudang, maupun yang lainnya, akan diperajakan untuk dijelaskan. Selanjutnya, tipe jongglo, itu juga dari bentuk atapnya, yang memperoleh pengaruh dari Jawa, itu lebih ke atas. Nah, ini yang agak lain daripada yang lain. tetapi sebagaimana tipe-tipe yang lain, ini pun pada arsitektur tradisi Betawi, tidak memiliki sifat simbolis dan filosofis. berbeda dengan daerah tradisi rumah daerah lain, seperti Denias, Minang, Batak, Toraja, itu hiasannya banyak, memerlukan bahan yang tidak praktis, sesuai dengan arsitektur setempat. Dalam hal ini, tipe rumah itu ditetapkan, namanya menurut bentuk atap. Sebagaimana dimalumi, masyarakat Betawi ini, merupakan hasil perbauran antarsuku Nusantara, ditambah unsur bangsa asing, seperti India, China, Arab, Belanda, dan sebagainya. Nah, perbauran antarsuku ini, menimbulkan juga, perbauran antarbudaya, termasuk, pengaruh mempengaruhi, dalam hal arsitektur. Sebagai contoh, rumah tradisi Betawi, di pinggir pantai, biasanya berbentuk panggung tinggi, sehingga tidak terganggu oleh air rob, seperti rumah yang dikenal dengan sebutan rumah sipitung di Marunda. Satu. Kedua, rumah yang, panggung yang tidak terlalu tinggi, itu adalah pengaruh Sunda. Sedang, rumah yang tanpa panggung, biasa juga disebut Depok, itu pengaruh Jawa. Hal itu, bukan hanya pada lantai, tapi juga pada atap, saling mempengaruhi. sesuai dengan kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh, maka, pada arsitektur, tadi si Betawi, terdapat juga yang disebut, joglo, yaitu bentuk atapnya, sebagai pengembangan, dari, bentuk-bentuk yang lain. Kemungkinan, bentuk joglo ini adalah pengaruh dari Jawa. Walaupun tidak memiliki arti simbolis, filosofis, tetapi, tampak di situ, adanya kelebihan dari pemiliknya, dibanding dengan yang rumahnya berbentuk gudang. Fungsi utamanya adalah hanya sebagai hiasan untuk lebih tampak keren di masyarakat, tidak lebih dari itu. Walaupun demikian, itu tidak jarang orang Betawi yang berupaya untuk membangun rumahnya berbentuk joglo. Bahkan, ada satu tempat yang khusus untuk rumah itu, nama tempatnya disebut sampai sekarang joglo. Rumah tradisi Betawi, ruangan-ruangannya boleh dikata sama, baik itu berbentuk bapang, gudang, kabaya, joglo. Sama saja pembagian ruangannya hampir sama, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Bagian depan biasanya untuk peruntukan buat menerima tamu. bagian pokok dari rumah tradisi Betawi disebut ruang dalam atau rumah, oh iya, disebut ruang dalam. Ini bagian pokok dari rumah tradisi Betawi. Di sana terdapat kamar tidur, pendaringan, nah, yang disebut kamar tidur atau tempat tidur, dan tempat makan. Yang disebut kamar tidur itu tidak selalu berdinding kiri-kiri. Kadang-kadang cukup hanya dengan satu dinding saja. Di kamar dalam ini, bagian depan adalah kamar yang diperuntukkan bagi anak gadis si yang punya rumah. Biasanya, kamar depan itu berbatasan dengan ruang depan. hanya terhalang oleh jendela. Di sinilah paling unik rumah tradisi Betawi itu, yaitu jendela yang menghubungkan bagian dalam dengan bagian depan. jendela itu biasanya berupa kisi-kisi yang bisa digeser, sehingga orang bisa berkomunikasi dari ruang dalam dengan ruang depan. Hal itu biasanya digunakan, dimanfaatkan oleh si gadis yang punya rumah dengan pelancong zaman dulu, zaman sekarang sudah tidak perlu lagi pakai kisi-kisi. Nama jendela tipe demikian itu biasa disebut jendela bujang atau jendela intip. Saya kira inilah yang paling unik pada arsitektur tradisi Betawi. Terima kasih telah menonton!